Dan tampilannya seperti ini guys, tapi ya jalannya disini smooth guys tuh ya, smooth memang bener 60 fps di Poco F3 Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah teman-teman sudah lama sekali ya disini untuk update security di HP Xiaomi atau Poco atau Redmi Nah ini baru ada lagi guys, ini persis stabil global dan ini teman-teman bisa dicoba ya di semua HP Xiaomi ya Itu mau di Redmi, Poco atau di Xiaomi ya atau Mi ya teman-teman ya Nah disini saya coba tes di Poco F3, kita akan coba lihat guys disini untuk default yang saya pakai saat ini Ini di security 8.9.4 ekor 1.1 yang versi stabil global juga guys ya Nah kita akan coba lihat guys, nah disini kalau kita coba masuk ke dalam aplikasinya ini versi default ya Ini aplikasi tersembunyi ada disini guys ya, tuh Cuman aksesnya kita disini karena sudah di HiPro S tuh bukan dari kiri ke kanan ya, ditarik gitu guys Jadi kita harus lewat sini nih, baru kita pilih aplikasi mana disini yang ingin kita hide gitu ya Nah oke, nah kemudian teman-teman disini untuk game booster ya, game booster kita coba lihat nanti setelah update gimana gitu ya Nah disini tuh untuk dibawaan ataupun untuk Adreno GPU dia seperti ini guys Nanti untuk customnya kita coba setting aja seperti ini ya Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin lancar sebenarnya tuh settingnya seperti ini ya Jangan gunakan setting seperti ini Ini akan sangat membebani HPnya, berat gitu ya Nah ini kita gini aja, makanya ini fungsi dari GPU setting tuh seperti ini Biar nanti gamenya itu bisa lebih ringan guys, tapi dengan kualitas grafik yang masih oke gitu ya Nah kemudian untuk setelah tambahan ini ada mode Pro nih guys ya Seperti ini nih, jadi masih aman lah disini di Poco F3 ya Untuk di Game Space Kemudian nanti di bila sisinya kita coba lihat gimana Apakah dia nanti Apa namanya, di bila sisinya itu ada fitur tambahan atau tidak guys ya Oke ada juga nanti poise changnya kita akan coba tes Nah disini teman-teman kita akan coba update terlebih dahulu ya Untuk aplikasi security nya Kalau kita coba lihat di pengaturan disini ya Kalau misalkan kita lihat di HP-HP terbaru seperti di Poco F6 Itu di bagian fitur spesialnya banyak banget disini ya Malah ada AI apa namanya Untuk air gesture gitu ya Nah sedangkan memang di Poco F3 itu gak ada Jadi itu menyesuaikan dengan kasta smartphone nya guys Oke langsung aja disini kita coba update teman-teman ya Untuk aplikasi security nya guys Atau aplikasi keamanannya Nah teman-teman disini untuk aplikasi keamanan berhasil terinstall ya guys ya Oke dan disini kita selesai aja dan kita keluar Kita coba lihat langsung saja masuk dulu ke dalam aplikasi security nya Dan tampilannya seperti ini guys tampilan aplikasinya Kalau kita coba tarik sini kotak alat juga aplikasi tersembunyi ada disini guys Stabil disini ya Kemudian kita coba lihat teman-teman disini masuk ke dalam setting ya Nah kemudian kita coba di stand tambahan Stand tambahan seperti ini ruang kedua Penambah memori jenilah mengambang Ascent kamera Dulu sebelum update Gepro OS itu di fitur spesialnya Dia ada yang namanya untuk hitung detak jantung guys Tapi sekarang sudah dihilangkan di Poco F3 Gak tau kenapa tuh guys ya Mungkin udah ada kasta yang lebih tinggi Poco F6 ya Oke Nah kemudian disini kalau kita coba lihat jendela mengambang Seperti ini guys Bilah sisinya seperti ini Dan kita selalu tampilkan Nah kemudian kita coba lihat guys disini Untuk melihat fitur yang ada di bilah sisi ini Di Youtube ya Nah langsung aja kita masuk dulu ke dalam aplikasi Youtube nih Kita coba lihat Nah kita coba tarik dari kiri ke kanan dan tampilannya seperti ini guys ya Tuh dia belum ada tampilan baru seperti ini Yang futuristik gitu loh teman-teman Yang ada kita bahas itu waktu di Poco X6 Pro ya teman-teman Itu ada tampilan futuristik di bagian sininya nih Ada pilihannya Nah kalau disini masih belum ada atau belum bisa Itu juga teman-teman kenapa gak ada atau gak seperti yang di Poco X6 Pro Sesuai kastanya Dan juga hardware juga sih disini Ya mempengaruhi guys seperti itu ya Oke Nah tidak berlama-lama disini kita langsung saja Lihat gimana tampilan dari game spacenya di in-game ya guys ya Oke seperti biasa kita akan masuk di Genshin Impact aja ya Kita coba lihat nanti Gimana sekaligus di Genshin Impact Dengan menggunakan security yang satu ini Dia itu nanti akan ngelimit performa atau tidak Oh iya teman-teman Soalnya suka bertanya-tanya Bang itu Joyose-nya pakai versi berapa? Plugin layanan sistemnya pakai versi berapa? Oke kita coba lihat dulu disini ya Biar teman-teman gak bertanya-tanya lagi Oke langsung ke aplikasi guys Ke aplikasi Kelola aplikasi Kita coba lihat untuk Joyose-nya Nah disini Joyose-nya saya sudah pakai yang 2.3.19 guys ya Joyose-nya pakai ini nih Nah yang perlu teman-teman ketahui ya Joyose ini adalah GPU Tuner Ataupun ya bisa dibilang si Joyose ini adalah aplikasi yang dapat ngelimit performa Atau beberapa HP Xiaomi itu tergantung dari Joyose ini guys Kalau Joyose ini dia ada masalah atau memang ngebug dan lain sebagainya Itu ada beberapa di game ya Di gameplay itu error guys Seperti contoh di Poco F6 ya Poco F6 itu jadi kurang apa ya Kurang oke lah Jadi gak seperti di 60 fps Makanya saya pernah buat konten eksperimen untuk off-kan Joyose dan on-kan Joyose Perbedanya gimana ternyata ada bedanya guys ya Ketika kita coba off-kan Joyose Itu malah lebih stabil di Poco F6 gitu ya Nah kali ini saya gak akan off-kan Dan ini versi default yang ada di Poco F3 guys 2.3.19 Dia gak bisa di hapus Oke Tuh Gak bisa di uninstall update Kemudian disini untuk plugin layanan sistem Nah plugin layanan sistem disini saya menggunakan versi 6.11 6.9.11.69 ekor 1.1 guys Dan ini sudah update ya Dan kita bisa uninstall pembaruan Nah nanti teman-teman bisa coba kombinasi ini ya Kalau misalkan nanti itu di game itu enak gitu ya Oke Langsung ya teman-teman ya disini kita masuk ke dalam game Genshin Impact Oh ya disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya Disini ketika dia kedeteksi 60 fps ya Udah jelas disini performanya gak langsung otomatis nge-limit guys Nah disini kita coba lihat untuk bilah sisinya guys Nah untuk bilah sisinya tampilannya seperti ini ya Ini di Poco F3 ya Ini ya kastanya beda lah Sekarang ini kan Poco F6 Nah disini sudah ya bukan wheelboss dan lain sebagainya guys Jadi itu memang disesuaikan dengan sistem dan juga chipsetnya Ya jadi seperti ini untuk tampilan bilah sisi dari security terbaru guys Nah kalau misalkan kita install di Poco F6 Poco X6 Pro udah jelas itu nanti masih muncul wheelboss Gitu guys ya Nah kita akan coba lihat teman-teman disini Untuk ini gak kita aktifin ya teman-teman ya Untuk ininya Oke kita coba lihat teman-teman Ini di bagian bawah Nah ini ada jangan ganggu Ada screenshot rekam setelan Nah ini untuk filter warna guys Tuh lihat ya Ini jadi lebih bagus grafiknya Kemudian disini ada kecerahan juga bisa diaktifkan Komentar di layar juga disini ada guys Seperti itu Ya Nah disini fpsnya dia 60 fps Dan disini memang menariknya Tuh persi yang seperti itu kita bisa hentikan Tanpa menggunakan percepat performa Ya Nah kalau kita percepat seperti ini Pasti akan jauh lebih cepat panas guys Tapi kalau gini juga dia ternyata masih di 60 fps Bisa gitu ya Nah disini kita akan coba tes untuk voice change nya guys ya Ini kita coba lihat untuk voice change nya Ini kita izinkan dulu Oke kita coba balik lagi ke sini Dan kita langsung tarik ke bawah Kita coba tes voice change nya Kita coba suara robot guys Oke Coba ya Cek 123 Disini sedang saya coba tes security terbaru ya Nah kita coba lihat ini Untuk suara voice change nya Nah seperti itu guys ya Untuk suara robot nya Kayak kurang mulus gimana gitu ya Dan Kurang enak aja didengernya Untuk suara robot nya guys ya Dan memang ini spesifik di Poco App 3 Itu seperti itu ya Di setiap kali saya coba tes security update Dan memang itu menyesuaikan dengan hardware nya juga gitu guys ya Nah jadi seperti ini Gimana untuk performa yang jelas disini 60 fps Saya setting disini rata kanan guys Ya yang pasti juga disini Dia ini pasti ada drop sedikit lah ya Kita coba lihat teman teman ada musuh sebelah mana ya Nah itu kan ke 40 tuh Oh disini nih ada musuh nih Kita coba tes battle ya Coba tes battle Oke 44 50 Tapi ya jalannya disini smooth guys tuh ya Smooth memang bener 60 fps di Poco App 3 Oke ada drop fps barusan ke 30-an guys Tapi ya gak masalah sih Oke yang jelas disini no limit ya Oke 41 Nah 46 Naik lagi ke 51 Dan untuk suhu disini dia udah nyampe 38 Bagian sini 40 guys Tuh ya Masih aman untuk suhunya Dan saya akan coba tes dulu disini beberapa waktu guys Kita coba lihat apakah nanti dia nge-limit performa Atau tidak di suhu-suhu tertentu ya Ini saya main tanpa kipas atau tanpa cooler guys Kita coba lihat ya Oke ini masih aman nih Nanti akan kelihatan di takostat lagi guys ya Oke guys kita sudah main cukup beberapa menit ini ya Dan ini udah kerasa panas guys ya Kita coba lihat suhunya berapa disini Oh 45 derajat celsius guys Tapi dia masih gak kelimit performanya Lihat 60 fps Nah biasanya kalau udah menyentuh angka 50-an seperti ini tuh Dia akan kelimit guys performanya gitu ya Eh malah ke-impit guys disini tuh Enggak-enggak Kita gak mau masuk ke ini Nah dia kelimit disini gak kelimit guys Luar biasa ini ya di Poco F3 ya Di security terbaru kali ini Joyose sudah tadi saya perlihatkan Plugin layanan sistem sudah saya perlihatkan Dan hasilnya mantap guys ya Dia gak ngelimit performa Oke kita coba lihat teman-teman di perekaman takostatnya ya Nah teman-teman bisa lihat disini Di perekaman takostat dia stabil guys Tuh ya memang sih banyak fluktuatifnya Tapi disini rata-ratanya kita dapat di 56,1 fps Dan itu udah cukup enak guys ya Disini untuk securitynya nih Ya ini saya coba di Poco F3 Dan disini saya gak pake ular barusan main ya Makanya suhunya sampai ke 45 derajat celsius guys Seperti itu ya Nah yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi untuk aplikasinya guys ya Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke